Halo Kak, nah seperti yang kemarin kakak nanya, kita akan buatin, jadi sit, sit itu duduk, posisinya dia seperti ini, jadi come, sit, nah ini duduk, kita bisa nambah kayak gini nih tangan kita, Q nya, boleh di reward boleh kagak, nanti saya contohin juga kalau gak pakai reward gitu ya, karena tujuan disini kan karena kita pelatihnya, jadi kita harus, apa, menggunakan reward gitu, terus yang kedua, ini nyala gak sih, nah yang kedua kalau kita bisa, come, terus saya jalan nih, terus saya lagi ngobrol, that's it, maka dia akan otomatis kalau nungguinnya lama dia akan tiduran, atau down, nah tiduran disini namanya down, ya, jadi misalnya dia nungguin lama, maka dia akan, tuh, ya gak, akan down, gitu, nah ini gak perlu kita ucapin stay, oke, free, nah free itu release signal, untuk dia, saya sudah, dia boleh beranjak gitu kan, jadi kalau oke, sama stay bedanya, eh, sama free, kalau free itu bebas dia untuk melakukan yang lain, nah kalau oke, itu masih, dia boleh selesai dari kegiatan, misalnya lagi shit atau down, oke, nah dia akan maju, terus berikutnya tentang rest, kak, jadi rest sama stay kan beda, ini stay tuh, ya, misalnya saya panggil dia, terus saya mau stay lagi, come, stay, nah stay tuh, nah kalau misalnya tiduran, itu down, down, nah misalnya dia tidak, tidak lakuin, kita hitung, satu, dua, tiga, ya, kita bantu dia, ya, kita bantu dia pakai koresen, ya, kayak gitu ya, koresen dihentak dua kali, tap, 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 oke, terus kita langsung rilis, oke, free, ini buat kegiatannya di rumah ya, stay, nah, down itu tiduran, stay itu ya diem aja, oke, sekarang kita bedanya rest sama place, rest itu dia harus ke kasur, kasuran, atau ke tempat, segala sesuatu yang namanya tempat, dengan kondisi dia tiduran, kita suruh santai tiduran, nah, sedangkan place adalah dia, stay, nah, sedangkan place adalah dia, di posisi-posisi yang kita mau, kita contohin place dulu, nah, ini place, kita boleh di meja, dimana suka-suka kita lah, kalau di taman mungkin ada bangku taman, itu boleh, itu namanya place, saat place, maka dia harus diem dulu, sampai kita rilis, oke, ya, harus campurin dan duduk, dua, 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 sekarang, rest, 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 nah, dia harus relax, good, nah, ya, beda ya, tadi itu berdiri, sekarang itu, nah, saat rest, misalnya di rumah, kan ada, mungkin ada pembantu rumah tangga, RT dan lainnya, yang ngepel, dia nggak boleh, keluar dari kegiatan ini, kalau keluar dari kegiatan ini, maka dikoreksi, oke, ini ceritanya simulasi, oke, ceritanya ngepel, tuh, nah, dia harus diem, gitu, oke, sekarang kita pindah, nih, disini ada dua kasur-kasuran, kita belum ada pembantu rumah tangga, belum dia tiduran, kalau dia tiduran, dia akan kita bilang, good, gitu ya, kalau dia belum tiduran, maka kita akan, shhh, rest, tuh, ya, kayak gitu, nah, bisa nggak sih, kasur-kasuran jadi, eh, jadi tempat place, bisa, jadi, dia paham tarah kerja, kalau kita rest, berarti dia harus duduran, kalau place, berarti duduk atau berdiri, stay, gitu, di suatu tempat, udah spontan, free, oke, place, nah, berikutnya tentang food manner atau ngasih makan, pause dulu, oke, ini pakai daging, kita sama dog food, nah, sekarang kalau bisa tiap makan, kita posisinya bebas, kita mau lagi ngaduk-ngaduk, nih, lagi disiapin, kita mau taruh place atau place, boleh, yang pasti dia nggak boleh langsung ambil, place, atau rest, boleh, place, nah, dia harus tunggu dulu, bisa place, nah, saat kita taruh, dia nggak boleh langsung rebut, sampai kita bilang, release signal, ya, itu oke, gitu, gitu ya, mungkin lagi diaduk-aduk, biar dagingnya merata, dog foodnya merata, kalunya merata, maka ada perintah, leave it, sama kayak dia ngejar, kucing dan lain, leave it, leave, leave it, dia harus tungguin, sampai akhirnya kita bilang, oke, ya, 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 terima kasih